Lagi-lagi orang nyebrang dan hampir tertabrak saudara-saudara Wah ini sih lagi Udah teronton itu gede banget Apa nih? Waaah Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus ya Gimana kabar kamu sayang hari ini? Aku selalu sehat dan semangat Selalu bersemangat kita terus ya Selalu pokoknya luar biasa banget hari ini teman-teman Jadi sekarang teman-teman ini adalah spesial banget Karena kenapa kita akan menyaksikan Kita akan menonton Kita akan melihat Kita akan menjadi saksi pokoknya sayang Menjadi saksi jadi? Menjadi saksi Kita akan menonton sebuah video yang katanya Ini adalah orang-orang yang sakti Bukan sakti sih sebenarnya Orang-orang yang selamat dari mahluk Yang punya nyawa banyak sekali Itu namanya takdir Mau udah kayak gimana Kalau kata Tuhan Belum waktunya ya? Belum waktunya ya? Nah jadi kita akan lihat ya guys Sekali ini ada banyak sekali videonya Ini sudah dikumpulkan sama tim kita Jadi kita akan langsung nonton aja guys Ayo Seperti apa sih yang katanya orang-orang beruntung Yang bisa selamat dari maut? Kita akan langsung lihat video yang pertama Oke Ini ngapain nih sayang nih? Ada orang naik motor Dia di jalur sebelah Kanan Itu ada jepit Oh Wey Kenapa ada orang yang berlawanan arah? Itu dia Kita lihat lagi nih Tayangan ulangnya Oh sama-sama motor gede gak sih? Ya kan? Bentar bentar Tapi kenapa dia ngambil jalur kanan coba? Ya itu karena lagi ngadu Atau lihatnya mungkin dari jauh masih seki Gak ada kendaraan lain Di babat tuh Tapi biasanya kalau di luar negeri Itu jalurnya emang kebanyakan Di kiri Kanan Kita yang kiri Oh ya kita yang kiri Betul Karena kita ngitir Enggak maksudnya Kita ngitirnya di kanan Di otak itu jadi kita jalurnya di kanan Padahal di kiri guys Lupa lupa Pokoknya buat temen-temen yang suka naik motor Yang suka riding Pokoknya kalian harus hati-hati guys Itu untung bukan aku Kalau aku yang digituin Pasti aku udah maki-maki Kalau kamu kan pasti Sen kanan bilang kiri Aku sorry ya bukan mama Sama jaman now Capek deh Lanjut Aduh Bentar Ini ada orang nyebrang nih Ini anak-anak nyebrang Hampir aja guys Ketabrak guys Inilah yang dinamakan Kalau mau nyebrang harus tengok kanan dan kiri Iya itu harus dilihat dulu Dan nyebrangnya harus di jalan yang bener Betul Kayak mungkin zebra cross Empat penyebrangan Jadi gak asal nyelonong seret Ngana tuh manusia Punya pemikiran Jadi please deh nyawa tuh mahal Tau gak sih Tapi sebenarnya kita juga gak bisa menyalahkan yang nyebrang Kadang yang naik kendaraannya juga Kadang gak pelan-pelan gitu Tapi rata-rata sih Penyebrang dan pengendaranya memang sama-sama salah Harus hati-hati pokoknya Intinya adalah selalu berhati-hati Mau kalian ngapain aja selalu berhati-hati guys Lanjut Oh ini orang berenirin listrik nih Oke Oh my god listriknya keluar guys Sampai orangnya bilang Huuuuh Katanya Itu Aduh Aku baru tau Dia masih bisa bilang Wuh itu loh Wuh Sejengkal lagi nyawamu pak Aku baru tau kalo listrik itu bisa nyemprot Itu karena diputus kabelnya sama dia Tadi kamu liat gak sih? Disambungin atau diputus Terus lepas Yang satu kesana Yang satu kesini Terus melambai Gak habis pikir guys Sumpah dia beruntung banget tuh Jadi resiko kerjaannya tuh Gede banget ya Ada anak istri di rumah Keluarga yang menunggu deh Kayak gitu kerjaannya Aduh Tapi kita harus tetep respect sama orang-orang Yang kerjaannya itu beresiko Jadi kalo di rumah kalian mati lampu Atau segala macem Jangan marah-marah Bisa jadi tuh bapak yang kerja Sama listrik-listrik tuh kayak gitu Modelnya guys Jadi pokoknya Orang-orang yang bekerja apapun Kalian tetep harus hormatin gitu Temen-temen Iya betul banget Kalian harus tetep respect Apapun pekerjaan mereka Lanjut Lanjut Wah ini di kutub utara gak tau Itu beruang Gak ada beruang kutub Dikejar Gak dikejar deh Oh ini yang diterkam kayaknya Bentar 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 Aku tadinya mikir kalo yang mau diterkam itu orang yang di depannya itu Atau orang yang di belakang Yang di belakang itu Karena dia kan ikutin pas di belakangnya Jadi ketika binatang itu terganggu Habislah Sekali lagi ya Sekali lagi kita coba Tonton Oke lagi kita coba Tonton Oke Ini kan lari kan Ya dia kan ngejar yang ini Iya Kira itu mau nerekam yang di depannya Ternyata Wow Hampir aja guys Tuh kan Wow panjang banget sih Kalo sekali Serep Oh no Dicabik-cabik lah kamu Untung di Indonesia tidak ada salju Ini oh di kebun binatang ini Ada singa dan juga ada pawangnya nih teman-teman Apa yang akan terjadi sebentar lagi Wah Nguap Singanya lagi nguap nih Tapi aku emang takut banget sama harimau, lion kayak gitu-gitu deh Dia ngapain nih Dia mau pertunjukan mungkin ceritanya nih Oh dia yang butuh lagi gak bagus sekali Belum terjadi apa-apa teman-teman Belum terjadi apa-apa Kita akan lihat Oh Langsung diserang Pawangnya yang lagi satu langsung diserang guys Oh masih dicari lagi Oh my god Wah untung pawangnya selamat teman-teman Oh my god Dikejar Singa itu emang binatang buas Bebas Dia gak bisa Dia punya apa ya Punya lingkungan sendiri gitu guys Gak bisa dikurung-kurung gitu Tapi aku gak bisa ngebayangin sih Kalo misalnya aku yang ada disana Gak Tapi kalo di Lorneby tuh kalian Kalian tau gak sih Ada yang suka Kalo kalian suka nonton Ada yang peliharaannya tuh harimau Oh di Dubai biasanya Gak nanggung-nanggung Peliharaan Choy itu dia gak takut di kayak gini ini ya Aku sih takutnya Pasti udah jinak sih Mungkin kalo masih babynya Aku mau Aku pernah lihat aku juga mau Tapi kalo ketika dia mau besar Mau besar gak deh Aku takut guys Lanjut Oke ini di jalan Dia kepleset Eh dia keseret Astagfirullah Aladihm Guys Hati-hati buat teman-teman ya Kalo berkendara saat hujan Licin banget itu guys Itu tadi di Thailand ya Tulisannya kayak di Thailand Iya sepertinya sih Dia keseret Terus tiba-tiba Hampir keserepet mobil Tapi untungnya Dia selamat Masuk keseret Terus dia muter Untung muter gak sih Muternya keluar Cuma kalo masuk ke dalam mobil Aduh habis Terlidas Bener-bener beruntung sih Orang-orang ini Tapi biasanya Orang-orang yang ngalamin Hal-hal kayak gini Kedepannya pasti lebih berhati-hati Karena itu jadi pengalaman Berharga buat dia Yang berikutnya kita akan lihat Lagi-lagi orang nyebrang Dan hampir tertabrak Saudara-saudara Hampir Aduh Untung rem trucknya itu Pakem ya Apa sih pakem tuh istilahnya Remnya itu maksudnya Ya itu pakem lah pokoknya Ya pokoknya remnya itu Bersumsi dengan normal gitu Itu hampir bener-bener Itu udah enak sekolah deh Iya tapi dia harusnya tuh Nah makanya kalo mau nengok Eh mau nengok Mau nyebrang tuh kayak Aku liat dulu Kayak aku bilang tadi Kalian tuh harus liat dulu Ini ada gak disini ada gak Jangan mentang-mentang sini Kalian berhenti Basnya langsung mau nyerobot Gak bisa Harus bener tunggu-tunggu sepi gitu loh Lanjut Nah ini lagi-lagi orang mau nyebrang nih Ibu-ibu sekarang Aduh hampir Kak gak nengok kiri kan Nyelonong baik Udah hampir Untung dia keserempet sedikit Sininya Set Aduh Jadi kayak gini-gini nih sebenernya Ketidak waspadaan Ketidak hati-hatian dan tidak kelihatan Bisa terjadi sama siapa aja Maupun anak kecil Orang dewasa juga ya Kau pernah gak ngomong-ngomong Ngalamin kayak gitu Hampir Aku juga hampir Tapi bukan keserempet sih Lebihnya Kayak kita pake rok panjang Pas naik motor Masuk deh tuh Masuk ke roci Ke ini ya rantai Jadi motonya tuh bukan motor meti Dulu banget pernah tuh Pake-pakean muslim Masuk Jadi dari situ aku Kalo mulai sekarang Aku iket Terus aku pake celana Legging lagi Jadi biar aman aja gitu Sumpah itu ketarik tau gak sih Terut 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 Kalau abis dia tuh Sumpah kok ngeri-ngeri sedap Oke dia kerja nih Apa yang jatuh liat nih Ooooooh Tiang beton Penyangga dia Mungkin dia Kayak lantai 2 nya kali ya Gak ngerti juga Soalnya dia bolong langsung loh Langsung bolong Marah sih Untung rumahnya atau bangunannya itu gak rubuh ya Iya Dan orang yang tepat di betonnya itu loh Di belakang betonnya gak kena Aku langsung lari reflect Selalu berhati-hati pokoknya temen-temen Sumpah aku merinding banget Liat video yang baru saja Lanjut nih ya Ini ada kakek-kakek nek sepeda Kelindes pak Pa Aduh 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 Selamat bapak itu Berarti bapak itu masuk di bawah truknya ya Kenapa gak ada yang nolongin Turun dong tolongin Gemes deh aku Bapak itu juga pasti sakit banget itu Aduh Iya guys Meskipun dia selamat kayak gitu Percaya deh Pasti dia ada luka Jantungku daduk Aku gak berani liat Itu kepalanya persis banget Disampingan ban soalnya Aduh Aduh Sumpah ini mau Aku speechless Yang ini aku speechless banget Sekali lagi ya Sekali lagi tonton kita ya Sekali lagi Dia mau nyebrang Mau belok Tapi udah sempet Ketabrak duluan sama truknya Jadi mungkin truknya gak ngeliat gitu ya Karena kan dashboardnya Itu tinggi banget dia Oh itu bapaknya shock banget sih Tapi keliatan dari wajahnya dia shock banget Dia kaget kalo Ih masih selamat gitu loh Dan dia ada di kolong truk gitu Lanjut ya next Wah ini sih lagi Aduh ada trun-tun tuh gede banget Apa nih Hey Kesenggol dia Aduh emang bahaya temen-temen Kalo zigzag gitu ya Gak bisa liat kaget dong Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Di belakang sana tuh Ada motor yang dia zigzag Sat Tiba-tiba Ada mobil lagi dari sisi-sininya Kemudian Kesenggol Tuh Sat Duh Untung yang kelindes motornya nih Dia lonceng yang berdua itu ya Berdua Wah Selamat sih berduanya Gila sih Gila Ini video Membuat jantungku berdebar-debar guys Ini yang dapetin video tuh dari mana lagi Pasti jawabannya CCTV kan Ada CCTV Ada yang engga kan Gila aku stress udah nonton ini Bisa udahan ga nontonnya Ada satu video lagi nih Terakhir Satu video Coba kalo ga pas lu kelindes udah ketuk kalanya Ntar aku mau cerita nih sama kamu nih Oh my god Eh aku mau cerita Kamu pasti pernah denger Kamu tau ga beberapa jam sebelum kita hijab kabul Oh yang waktu itu Iya nih Beberapa jam ya Bukan hamin satu lagi Sudah beberapa jam Hajab hamin jam Hamin jam Ya pokoknya gitulah Iya Dia masih sempet-sempetnya keluar guys Kepalanya mama tuh ada di dalam kolong mobil Terus untung diberhentiin sama orang Keplok 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 mobilnya Berarti mirip kayak gitu Mirip Tapi miripnya tuh diberhentiin Karena dipukul mobilnya Disuruh berhenti sama orang yang di belakang Kalo ga udah kelindes Kita ngagir nikah guys Selalu hati-hati makanya ya temen-temen Iya bener deh Aku ga mau nama ini lagi Aku udah ngalamin banget Temen-temen Ya inget ya Selalu berhati-hati dimanapun kalian berada Ngapain aja Pokoknya tetap selalu berhati-hati temen-temen ya Berdoa juga jangan lupa Doa pas biar selalu berdoa Pasang mata Apalagi buat kalian yang Bahah minus beberapa jam mau nikah Jangan keluar guys Kalian yaudahan dulu aku ga mau nonton-nonton kita lagi Kalo kalian punya ide Kita harus mereaksi video apalagi Tulis aja komen di bawah Nanti kita akan buatkan videonya buat kalian Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax